oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama tutorial UMKM disini untuk teman-temanku semuanya kali ini saya akan berbagi tips yaitu kita ciptakan sebuah preservatif apa itu preservatif? preservatif adalah pengawet yaitu pengawet itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam sabun untuk kali ini saya akan membuat preservatif cair yang sebelumnya adalah EDTA EDTA kita bisa gunakan untuk yang 2NA juga bisa yang 4NA juga bisa namun untuk saran saya yang terbaik adalah 2NA oke kita akan membuat 1 liter preservatif atau pengawet yaitu ini sejenis dengan BKC cuma apa itu fungsinya? itu beda-beda ini juga seperti BKC setelah kita akan buat ini untuk menetralisir bakteri dan kuman yang berkembang di dalam produk ketika kita membuat maka dari itu kita harus perlu pengawet teman-teman oke ini yang saya siapkan adalah setirer magnetik setirer dan ini magnetnya ini nempel ya disini nanti saya akan putar dengan setirer ini magnetik setirer untuk pembuatan preservatif cair yaitu 1 liter teman-teman disini tidak ada yang saya tulis ya yang penting teman-teman memahami saja oke nah ini air sudah saya siapkan 1 liter teman-teman ya 1 liter kemudian saya siapkan EDTA ini EDTA nya 100 gram teman-teman bisa gunakan yang 2NA bisa gunakan juga yang 4NA teman-teman semuanya bisa ya oke ini kita akan cairkan disini dengan magnetik setirer ini supaya pengadukannya itu lebih rata dan cepat homogennya teman-teman ya ini kita masukkan ya nah ini kalau sudah posisi di tengah seperti itu kita supaya dipaskan dulu ya ini posisi gelas takarnya sehingga magnetnya itu berada di tengah ketika berputar itu nanti setirernya sangat bagus ya oke langsung saja ini kita akan putar dulu untuk magnetik setirernya kemudian ini kita akan tuang ke dalam ini sedikit-sedikit sampai homogen atau tercampur atau larut ya HDTA nya teman-teman nah apa fungsi preservatif lagi ini teman-teman bisa baca di gogling ya untuk pengawet ya itu preservatif ada yang bentuk cair juga teman-teman yang dari import ya cuma ini saya menyarankan untuk membuat sendiri ya maka dari itu saya akan berbagi bagaimana cara membuat preservatif yaitu pengawet sabunnya oke langsung saja ini magnetiknya akan saya putar seperti ini ingat untuk pemutarannya harus pelan dulu teman-teman kalau pelan dan ini sudah merata airnya ikut berputar kita tambah lagi sepet magnetik stirrernya seperti ini ini sudah sedikit agak kencang kemudian ini kita akan tuang ke dalam gelas takar ini untuk melarutkan HDTA nya sehingga nanti jadilah preservatif atau pengawet sabun oke kita sobek dulu teman-teman ini sudah saya sobek ya sudah saya lubangin ini saya akan masukkan sedikit-sedikit teman-teman sampai larut teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah untuk pembuatan preservatif ini atau pengawet sabun sangat mudah sekali untuk pengadukan bisa menggunakan spatula plastik juga bisa teman-teman tidak harus menggunakan magnetik stereosopi seperti ini kalau teman-teman tidak punya oke ini saya akan tuang lagi tidak sampai pening masih ada gembalan sedikit-sedikit ya disitu biarkan saja nanti juga akan larut sendiri teman-teman ya cuma ini sudah terlihat sudah bening kita masukkan lagi adetanya kita tunggu kita tunggu bening lagi teman-teman ini sudah bening ya kita masukkan terlihat terlihat teruh nanti biarkan sampai bening ya sudah sedikit agak bening teman-teman dan juga ini teksturnya semakin agak kental sedikit daripada yang sebelumnya tadi nah ini sudah agak bening kita masukkan lagi teman-teman terlihat keruh lagi untuk teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk pembuatan preservatif seperti ini 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 kita masukkan lagi kita masukkan semuanya saja ya teman-teman oke ini kita tinggal tunggu sampai lumayan kening ya coba kita magnetiknya kita kencangin lagi karena ini cairannya agak mengentau sedikit teman-teman oke sudah bagus ya untuk EDTA ini magnetiknya berputar agak lebih kencang daripada yang sebelumnya tadi teman-teman supaya mempercepat pelarutan EDTA di dalam air ini sudah terlihat ini seperti ini nah ini memang kalau sudah larut agak kental sedikit seperti ini teman-teman ini terlihat sudah larut semuanya tinggal kita nanti masukkan ke dalam botol satu liter ya untuk persediaan kita membuat ataupun sebelum kita meracik sabun sabun kita punya preservatif penyediaan satu liter ya untuk satu liter produk sabun cuci piring ataupun yang lainnya yang menggunakan preservatif ataupun EDTA itu bisa menggunakan ini misalkan 5 gram itu kita bisa gunakan ini 5 mili teman-teman ya ini dalam satu liter produk kita wajib menggunakan EDTA cair ini atau preservatif ini satu liter satu mili produk preservatif teman-teman supaya menjaga bakteri perkembang di dalam produk sabun ya dan juga ini menjadikan air menjadi cernih juga teman-teman sebagai pengganti akuades yang murni itu apabila kita menggunakan air galon yang isi ulang ya bisa dinetralisir untuk bakteri dan rumahnya dengan EDTA cair ini ini hampir terlihat bening teman-teman sepertinya sudah larut semuanya dan ini sudah homogen teman-teman ya bisa dilihat sebelumnya tadi adalah teruk banget ya tapi ini alhasil lama-kelamaan setelah dilarut dengan magnetik stirrer ini jadi bening dan ini kekentalannya agak sedikit kental daripada yang hanya air saja tadi teman-teman nah ini sudah sudah jadi ini teman-teman oke kita pelankan magnetik stirrernya nah ini airnya juga terlihat bening ya dan juga EDTA nya itu murni larut semua dalam air ini dan diaduk dengan magnetik stirrer teman-teman apabila teman-teman tidak punya magnetik stirrer juga bisa menggunakan sepatula plastik ataupun sendok ya untuk mengaduk untuk tutorial kali ini begitu saja teman-teman untuk selebihnya mengenai preservatif ini teman-teman bisa googling bisa cari-cari tahu ataupun searching bagaimana fungsi dari preservatif ini dan kelanjutannya teman-teman semoga bermanfaat untuk video ini dan juga menjadi inspirasi ketika ingin membuat sabun dan ini adalah EDTA cair yang sudah dicairkan kita wajib menyediakan yaitu EDTA yang bubuk ataupun cair tapi saya sarankan yang mudah itu cair seperti ini teman-teman ini kita simpan di dalam botol 1 liter untuk persediaan pembuatan sabun-sabun kita oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses tetap menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya disana kita harus berbagi ilmu yang berkah dan barokah teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati